Terima kasih. Lihat aja di Angga. Nanti gue bilangin Pak Amur. Biar tau rasa dia. Kasar setan. Kemana gue mau pulang. Luit gue juga diambil. Kasih Indi. Apaan? Lagi apa sih? Mau tau aja. Kak. Hmm. Dapat salam tuh. Jangan bercanda deh ya. Nanti gue tonjok baru tau rasa. Gek. Orang mas serius. Dibilang bercanda. Gimana sih? Yaudah dari siapa? Laman tau basi. Hmm. Dari. Kabowi. Ala apaan sih? Yaudah. Dapat salam bukannya seneng. Gimana sih? Eh ya. Salam kayak gitu tuh udah biasa. Oh. Pantesan aja. Eh. Apa liat-liat? Jangan ganggu kesenangan orang ya. Oh. Si Renov. Oh. Pantesan aja si Renov. Hei. Yes. Eh. Dengar-dengar cerita. Katanya Vicky Hendrik sama Birawan. Pernyanyi ngintip cewek ngongkong ya. Warna itunya warna pink loh. Kita kan ngintiin dia. Tintiin dia. Gak usah dengerin deh ya. Diyas. Vin. Aku tilip tas aku di meja kamu ya. Boleh. Takut tasnya dibuka banget sama gue ya? Emang gue maling apa? Diyas. Diyas. Apa? Vicky tidak saham berkamu. Salam kangen. Kangen ribut sama lo. Oh. Bawa Vicky sini. Suruh lawan gue. Emang gue takut sama dia. Bener gue bilangin. Iya panggil sekarang. Diyas. Emang gue takut sama dia. Diyas. Bilangin lo Vicky. Diyas. Eh. Ke klas gue yuk. Gapain? Gue bawa coklat. Coklat. Tersini keren. Tersini bagus ya. Bagus bagus. Tersini aja. Minggir. 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 Aduh. Apaan nih? Daftar apaan lah bro. Eh. Lo berdua mau ikut gak? Gue mau. Gue juga mau. Gitu yuk. Gitu yuk. Eh. Siapa aja udah daftar? Baru Cynthia sama Rini. Cynthia. Siapa? Cynthia sama Rini. Iya. Eh. Apa mereka bisa nyanyi? Tau tuh. Suara falas aja mengikutan vokal group. Tau. Betul. Tapi mereka kan sudah mendaftar. Ya ampun. Susah banget sih. Coret aja nama mereka. Pokoknya. Gue gak mau liat Cynthia sama Rini ikut. Iya coret aja namanya. Bilang aja kalau dia gak cocok. Bisa apa sih dia? Dijutek. Belagu lagi. Betul. Ingat ya itu ya. Oke. Oke. Ingat deh. Duduk. Kamu lagi Angga. Baru kemarin orang tuamu datang kemari untuk menyelesaikan masalahmu. Apa kamu tidak kasihan sama orang tuamu? Ada apa lagi pak? Apa betul? Kamu menyuruh temanmu untuk menculik Surya? Tidak pak. Bohong. Buktinya mereka kenal lo. Sur. Lo kok tegasin nuduh gue sembarangan? Bukannya nuduh. Waktu itu aja lo meneranjangin gue kan? Harinya kesampean. Lo seneng. Puas. Ya tapi kan. Apa kamu berani-beraninya mempermalukan Surya begitu? Apa kamu dendam? Kalau kamu dilaporkan Surya seperti itu? Pak. Saya memang punya rencana meneranjangin Surya pak. Tapi itu tidak saya lakukan pak. Bapak tahu sendiri kan? Saya sudah minta maaf di depan orang tua saya. Dan saya janji tidak berdua nakal lagi pak. Bapak masih ingat kan? Iya iya. Bapak ingat. Lantas. Kalau bukan kamu. Siapa orang yang mau melakukannya? Sur. Temen gue yang mana sih? Temen gue kan banyak Sur. Surya. Apa kamu ingat. Ciri-ciri orang yang mengganggu kamu? Ciri-cirinya pak. Orangnya tinggi. Putih. Terus mukanya bulat. Terus badannya gendut. Rambutnya cepat. Iya. Kulitnya hitam. Iya. Tuh kan pak. Dia tahu pak. Pasti dia sekongkol. Betul. Yang dibilang Surya itu. Temanmu. Betul pak. Tapi saya tidak main lagi sama mereka pak. Saya berani sumpah pak. Kalau saya tidak melakukannya. Mungkin. Mungkin mereka memfitnah saya pak. Bagaimana? Bu Diana mau bareng saya pulang ya? Pak Toto. Kalau Bu Diana gak mau. Jangan dipaksa gitu dong. Saya tidak bicara dengan Bu Wati. Hah? Pak Toto. Saya mau pergi ada urusan penting sekali. Oh gak masalah. Pokoknya kemana Bu Diana pergi. Saya pasti antar. Oke? Mari Bu Diana. Ibu-ibu. Saya pulang dulu ya. Iya pak. Mari Ibu. Yang begitu tuh. Kalau cowok mata keranjang. Udah tua-tua juga masih ganjen. Terang aja Ibu Wati. Ibu Diana itu cantik. Ih cantik apaan? Cantik kan juga saya. Sebenarnya sudah lama saya ingin berjalan seperti ini. Baru sekarang Bu Diana kasih kesempatan tempat saya. Saya mimpi apa ya? Sebelumnya saya mohon maaf Bu Diana. Karena mobil saya tidak begitu bagus. Gak apa-apa. Silahkan Bu. Iya. Kenapa Bu? Mau kemana? Mau kemasin diem. Yaudah diantar patah. Tepat mobil. Wah diantar patah. Eh gak apa-apa. Eh masuk-masuk. Masuk-masuk. Pak kebetulan mobil jemputan kita lagi rusak Pak. Aduh makasih banyak Pak. Mobil jemputan kita lagi rusak. Mau ikut Pak. Makasih. Jadi lo sendirian Fel? Iya gue sendirian. Loh sekarang Kangga pergi kemana? Tadi sih bilangnya mau ada urusan penting. Mau ke rumah temennya. Tau siapa temennya. Emangnya lo gak diajak? Hmm gak tau sih. Tadi perginya sama Jerry sama Bobby. Hmm tapi katanya kalo gue pengen kesini ya kesini aja. Makanya gue kesini Sin. Emang kurang ajar tuh anak. Yaudah sekarang ngobrol sama gue aja. Tapi dipikir-pikir. Eh gue bego juga ya. Ngapain gue kesini? Angganya aja kan gak ada. Lo telat sih mikirnya. Yaudah diminum dulu. Iya makasih. Bob, Jer. Itu orangnya. Yang mesti kita bawa ke sekolahan. Wah gila. Temen lo sangar juga boy. Udah. Gak usah takut. Yaudah kita ambil aja. Biar gak berlagu sama anak sekolah kita. Siapa sih? Hah? Gak tau yuk. Gak tau gue. Siapa sih? Gak tau. Sialan. Gue kira siapa lo. Gak. Gimana kabar lo? Baru keliatan. Gue pikir lo udah mampus gak? Jaga menurut lo yuk. Doi lah segitu marahnya. Sial mereka gak? Bob, Jer. Kenalin. Eh, temen lo gak? Aduh. Nama gak ada tadi lo kenalin. Oh ya. Listar. Bobby. Listar. Yuk, bentar yuk. Ada apa nih gak? Oke, ada bisnis gede aja. Eh, sini yuk. Kenapa mesti ngumpet gini men? Santai aja lagi. Eh, lo diem deh. Bukan banyak bacot. Eh, lo kenapa lagi sih gak? Hah? Lo bilang kenapa? Lo kayaknya nyulik ketua kelas gue. Ayo ngaku. Eh, enggak. Apa muka gue ini ada muka penjahat? Kan enggak, kan enggak? Yuk, gue gak pecanda yuk. Gue serius. Masa lo tau aja yuk, gara-gara lo nyulik ketua kelas gue, gue hampir dikeluarin dari sekolah. Kalau seandainya gue nyulik dia, ketua kelas lo yang banci itu, bukannya lo malah seneng gak? Gue udah bilang sama lo ya. Kalau ini urusan gue, makin ngapain sih lo pake ambil duitnya segala? Jadi lo sekarang mau apa gak? Pokoknya gue mau lo sama Listar datang ke sekolah dan jelasin kalau gue gak salah. Lo mau aja keribut? Ayo enggak? Eh, banci aja lo belain. Sama aja lo kayak dia lo. Lo mau tanya gue mau apa? Gue mau ini, enggak! Eh, lepasin! Lo apa-apa enggak? Kalau lo berdua mau selamat, gue gak jatuh kembang, gue gak jatuh kembang. Gue gak salah. Dia ngawan kita enggak. Jaya, gue udah yang mobil. Bak, eh bak. 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 Kalian yang melakukannya. Hah? Betul, Pak. Iya, Pak. Kenapa kalian berani mengganggu murid sekolah sini? Apa kalian punya masalah? Enggak, Pak. Kita cuma iseng kok. Iya enggak, Yoke? Betul. Iseng? Lo bilang iseng. Eh, kalau lo iseng jangan bawa nama gue dong. Lo ngomongnya jangan ngotot gitu dong. Ah, enggak. Tenang, ya? Maaf, Pak. Nah, ini dia orangnya, Pak. Rasain lo. Akhirnya ketangkap juga, kan? Sur, duit lo berapa sih yang diambil mereka? Kenapa? Mau ganti? Jangan sopa lawan, lo. Yuk, Liz. Cepet balikin. Ayo, balikin. Gimana sih lo, Kak? Reset lo, ah. Ayo, cepetan. Lelet banget sih. Sudah, sudah. Coba kalian tenang dulu, ya? Bapak, peringatkan kepada kalian. Jangan sampai mengganggu murid sini lagi, ya? Kalau sampai kau ulangi lagi, Bapak akan melaporkan kalian ke sekolah kalian masing-masing. Ya, Pak. Jangan dong, Pak. Semohon, Pak. Ya, Pak. Jangan, Pak. Nanti saya bisa di-score lagi, Pak. Ya, sudah. Kalian minta maaf pada sur, ya? Ayo, cepetan. Lo minta maaf. Bangun, lo. Hei, minta maaf. Lo pakai dulu-duluan. Minta maaf. Lo sekarang. Yuk, kayaknya sulit, Cok. Ngajakan nggak keluar. Nggak tahu deh, men. Gue udah kehabisan ide. Sudah, pakai cara gue aja. Emangnya lo punya rencana, Bram? Sudah, tenang aja. Luz, lo kan cewek. Kalau lo yang telepon, gue yakin anggap keluar. Ini lo telepon. Yaudah deh, gue telepon. Tapi kalau udah tidur gimana? Baru jam berapa? Udah cepet telepon. Susah amat sih lo. Tapi kalau misalkan nggak ada, gue nggak tanggung jawab. Halo, selamat malam. Bisa bicara dengan Angga? Dari siapa ya? Dari Lucy. Oh, sebentar ya. Ya, makasih. Bila gue tidur ya? Ah. Halo? Hmm, kangkanya udah tidur. Gimana dong? Penting. Penting. Halo? Halo? Siapa nih? Lucy nih, Kak. Oh, lo Luz. Kenapa Luz? Gue minta tolong nih, Kak. Gue abis kecopetan. Lo dimana sekarang? Gue di depan rumah lo nih. Ngapain rumah-rumah lo ke sini? Ya, gue minta tolong. Gue mempinjem uang lo dulu nih. Nanti gue ganti deh. Gue buat pulang balik nih. Gimana ya? Yaudah, yaudah. Tunggu ya. Yaudah, lo yakin? Kalau begini kan ada mau masalah. Udahlah, tenang aja, Tar. Kita kan cuma ngasih pelajaran sama dia. Lo tenang aja, gak usah takut. Kalau ketahuan gimana nih? Alah, lo kayak anak kecil amat sih ketakutan. Tenang aja, lo. Udah, masuk. Payah, lo. Ayo, Luz. Ayo. Mas, Klus. Sorry nih. Gak apa-apa kok. Lo dari mana sih? Biasa nih, abis dari rumah temen gue. Oh. Eh. Sorry ya. Gue gak bisa ngasih banyak. Soalnya gue lagi gak ada duit. Yaudah deh, gak apa-apa. Ini gue terima. Makasih ya. Sama-sama. Halo, lo, Bram. Gue dengerin lo ngancem Aryo. Bukan gitu maksud gue, Bram. Udah gitu pake adegan culik-culikan, Bang. Dianya aja yang kurang ajar. Lo mau ngapain kesini? Nih, mau gue. Bram! Apa ini? Aduh, itu temen lo. Kalau lo bisa pake pisau, gue juga bisa pake pisau, enggak? Lepas, Bram! Eh! Eh! Woi! Cepain lo! Yes! Lo apa aku, Yes? Lo kena, Yes? Woi! Loh, kok pada lari? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.